Oke geng, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview penghasilan Youtubenya channel Inongsem. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Inongsem, buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya juga. Tentu saja, disini geng, saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke channel Youtube-nya Inongsem. Disini postingan terbarunya Inongsem, yaitu video yang berjudul Panen Raspberry Terakhir dan Perpisahan dengan Rumah Lama, satu hari yang lalu dan telah ditonton seratus-siga ribu kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Inongsem, yaitu video yang berjudul Bikin Soto Bandung Super Simple dan Maknyos Kenangan di Rumah Lama Di postingan tiga hari yang lalu dan telah ditonton seratus-siga ribu kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Inongsem, yaitu video yang berjudul Kembali Ke Hutan Berburu Parasol Apa kabarnya mereka? Di postingan lima hari yang lalu dan telah ditonton seratus-siga ribu kali. Lalu, yang postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Inongsem, yaitu video yang berjudul Syukuran Ulang Tahun Kakak Sem, Dia Happy Banget Di postingan satu minggu yang lalu dan telah ditonton seratus-siga ribu kali. Lalu, postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Inongsem, yaitu video yang berjudul Bikin Indomie Omelette Pertama Kali Masak Di Rumah Baru Di postingan satu minggu yang lalu dan telah ditonton seratus-siga ribu kali. Berikutnya, postingan terbaru di channel Youtube-nya Inongsem, yaitu video yang berjudul Malam Pertama Di Rumah Baru, Ritual Asap Di postingan satu minggu yang lalu dan telah ditonton seratus-siga ribu kali. Lalu, postingan terbaru selanjutnya di channel Youtube-nya Inongsem, yaitu video yang berjudul Dapet Truk Gratis Rejeki Sekali Final Moving Pakai Truk Vlog Pindahan Di postingan satu minggu yang lalu dan telah ditonton seratus-siga ribu kali. Itulah postingan terbaru di channel Youtube-nya Inongsem, semoga jumlah penontonnya semakin bertambah banyak ya. Berikutnya, postingan terlamanya Inongsem, yaitu video yang berjudul Vlog 1 Newbie Halstadz Austria Di postingan dua tahun yang lalu dan telah ditonton 33 ribu kali. Postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Inongsem, yaitu video yang berjudul Makan Sayur, Daun Singkong, dan Ikan Asin Di postingan satu tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebuah 3,3 juta kali. Lalu postingan populer selanjutnya di channel Youtube-nya Inongsem, yaitu video yang berjudul Anak bule pakai seragam SD, jadi pusat perhatian. Di postingan dua tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,1 juta kali. Berikutnya geng, postingan populer di channel Youtube-nya Inongsem, yaitu video yang berjudul Di postingan satu tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,7 juta kali. Selanjutnya postingan populer di channel Youtube-nya Inongsem, yaitu video yang berjudul Makan Strawberry Sepuasnya, Mumpung Gratis Di postingan satu tahun yang lalu dan telah ditonton 2,4 juta kali. Lalu postingan populer di channel Youtube-nya Inongsem selanjutnya, yaitu video yang berjudul Di postingan populer di channel Youtube-nya Inongsem, yaitu video yang berjudul Suami bule unik, sukanya barang impor, peti terasi jengkol. Di postingan dua tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,7 juta kali. Itulah geng, postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Inongsem Semoga ada postingan populer yang baru ya, yang jumlah penontonnya lebih banyak daripada Postingan populer utama saat ini, amin. Berikutnya geng, langsung saja kita beralih ke Nox Influencer-nya channel Inongsem Di sini jumlah subscriber-nya Inongsem telah mencapai 653.000 subscriber Naik sebanyak 0,15% Semoga cepat ya, sampai 1 juta subscriber-nya, amin. Lalu rata-rata views-nya itu mencapai 119,88 juta views Naik sebanyak 0,11% Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah penontonnya Inongsem meningkat terus ya, naik terus, amin. Lalu geng, kita beralih ke status channel-nya, data diperbarui pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2020 Dari segi channel, channel-nya Inongsem menempati peringkat global di urutan 38.292 dunia Peringkat di negara Austria itu menempati peringkat 39. Wow Berikutnya geng, tampilan rata-ratanya atau rata-rata views per videonya Inongsem itu mencapai 146,37 ribu views Lalu dari segi tampilan rata-ratanya, channel Inongsem menempati peringkat global di urutan 76.878 dunia Semoga kedepannya peringkatnya Inongsem ini naik terus ya, meningkat terus, amin. Lalu kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya Inongsem dari Youtube berdasarkan naksian pelanser Taksiran penghasilan bulanannya itu mencapai 275,28 juta rupiah sampai 552,83 juta rupiah CPM-nya itu mencapai 67,11 ribu rupiah sampai 134,78 ribu rupiah Jadi geng, CPM itu merupakan singkatan dari cost per mile atau biaya per seribu iklan Seribu iklan itu dihargai 67,11 ribu rupiah itu sampai 134,78 ribu rupiah itu Lalu Inongsem analisis skor nox-nya itu mencapai 3,4 dari 5, itu dikategorikan grid job Berikutnya dalam 30 video terbaru yang ditampilkan Inongsem View subs-nya itu mencapai 31,47% dikategorikan luar biasa Berikutnya likes views-nya itu mencapai 3,56% dikategorikan luar biasa juga Lalu comment views-nya itu mencapai 0,35% dikategorikan luar biasa Dan dislikes views-nya itu mencapai 0,05% dikategorikan luar biasa juga Lalu kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara masaja yang telah menonton videonya Inongsem Di sini tercatat ada Indonesia tentunya mencapai 56%, lalu ada negara Malaysia mencapai 17%, berikutnya ada Austria mencapai 7%, lalu ada Amerika Serikat mencapai 3% Berikutnya ada India mencapai 2%, lalu ada Kenya 2%, Jerman 1%, ada Taiwan mencapai 1%, Inggris Raya mencapai 1% dan lainnya 10% Jadi itu lagi yang review penghasilan Youtube-nya Inongsem dari Youtube berdasarkan Noxie Influencer Jadi itu hanya esimasi atau hanya taksiran Biasanya penghasilan yang asli itu yang mendekati itu yang taksiran yang minimum Oke geng, sekian konten kali ini apabila dari kalian ada yang ingin merekest apalagi yang mau di review silahkan komen di bawah ini Semoga channel Inongsem semakin maju Rata-rata jumlah penontonnya semakin maju ya, semakin naik Menjadi jutaan views Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini Thanks for watching, terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video Terima kasih sudah menonton